Ya, jadi upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan berarti tidak ada dampaknya, ya kan? Ada dampaknya. Kita pernah mengalami penurunan kasus pada masa sebelum bulan Ramadan, yang tinggi bulan Maret, ya kan? Itu kan suatu sukses, tapi kemudian kita jadi abey. Disangkanya akan turun terus, gitu kan? Nah, ini menurut saya kita harus melihat. Ya, betul. Ya, harus konsisten. Bahwa pandemi ini masih jauh selesai kalau kita tidak berhasil menekan sampai serendah-rendahnya, ya kan? Saya pernah mengingat, tonton lalu, bahwa kita dengan acara Pak Indra mungkin, bahwa ketika pekerja migran Indonesia dilarang masuk ke Malaysia, saya bilang bahwa Indonesia bisa saja dikucilkan dunia kalau dianggap tidak bisa menyelesaikan pandemi. Misalnya, sekarang terjadi lagi tuh, ya kan? Hongkong, ya. Penerbangan dari Indonesia dilarang masuk ke Hongkong. Ya kan? Itu suatu cara di mana bisa saja mereka melakukan itu. Yang saya khawatirkan, yang saya khawatirkan adalah bila kemudian pemerintah Arab Saudi melarang berdasarkan negara, yang di mana negara itu masih belum menyelesaikan pandemi, ya kan? Jadi, banyak umat Islam Indonesia yang tidak bisa beribadah walaupun sudah diizinkan. Nah, ini yang menurut saya, jadi dampaknya bisa meluas seperti itu kalau kita betul-betul tidak menyelesaikannya tahun ini. Ini benar sekali. Jadi, tahun ini harus benar. Kekhawatiran ini betul sekali, ya? Iya. Dan itu dimungkinkan karena setiap negara, bahkan setiap wilayah bisa menutup itu gerbangnya. Nah, ini kan walaupun dikecam bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, kita harus membangun solidaritas global dan sebagainya. Tapi kan, itu otomatis melindungi, menangani pandemi. Menangani pandemi itu memulihkan ekonomi, bukan memulihkan ekonomi. Iya, iya. Jadi, kita melihat, ayo kita memulihkan ekonomi, ya, ayo kita bersama memulihkan ekonomi dengan menangani pandemi. Terima kasih. Tisu kebanjutan sekayu ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax